Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Selamat ya buat kamu yang naik ke kelas 5. Ya, hari ini kita akan belajar di bab pertama dari buku ESPS. Buat kamu yang menggunakan buku ini, kita boleh belajar bersama melalui buku ini dengan materi operasi hitung pecahan. Nah, saat ini kita akan belajar kursus untuk penjumlahan pecahan. Ya, ini adalah materi kita yang pertama. Masih ingat kan anak-anak, apa itu jenis-jenis pecahan? Ya, yang pertama itu ada pecahan biasa. Nah, kemudian ada pecahan campuran. Kemudian ada desimal, dan ada persen. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Tapi sebelumnya, masih ingat bagaimana bentuk dari pecahan biasa. Ya, pecahan biasa itu bentuknya seperti ini. Ini A per B. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, ini ada A, kemudian B per C. Kira-kira begini bentuknya. 3, 1 per 2. Kemudian yang desimal ingat, yang berkoma itu pasti desimal. Dan persen adalah lambang persen, seperti ini. Kalau persen ini dijadikan pecahan biasa, jadinya 10 per 100. Persen itu per 100 ya. Ya, ini tadi seperti yang sudah ibu sebutkan. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk ini. A per B. Di mana A-nya disebut sebagai apa? Sebagai pembilang. Kemudian B-nya disebut sebagai penyebut. Ya, betul sekali. Masih ingat kan anak-anak? Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa, coba kita perhatikan ya dikram ini. Oke, pecahan itu, nanti ada pecahan biasa itu ada katanya, yang pecahan dengan penyebut yang sama. Penyebut itu yang? Yang mana? Kalau A per B. Penyebut yang mana? Yang ini ya. Kalau yang di bawahnya ini sama, maka langsung jumlahkan pembilang pecahannya. Dan penyebutnya itu tetap. Misalnya kalau ini B, ini maka akan tetap B. Jumlahkan pembilangnya ini. Ada pembilangnya nanti di sini. Itu jumlahkan. Kemudian kalau pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi, yang B ini berbeda. Maka yang pertama, ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu sesuaikan pembilangnya. Masih ingat ya KPK? Kelipatan persekutuan kecil. Oke, coba kita masuk ke contoh. Ini katanya pecahan dengan penyebut yang sama. Ini penyebutnya sama, dijumlahkan. Ya, ini ada 2 per 7 ditambah 4 per 7. Ingat ya, jumlahkan pembilangnya. Ini pembilang, ini pembilang. Maka kita jumlahkan. Maka 2 ditambah 4. 6 per 7. Penyebutnya tadi tetapkan. Oke, ya. Tinggal seperti ini aja. 2 per 7 ditambah 4 per 7. Langsung dijumlahkan. Seperti ini. Lalu hasilnya adalah 6 per 7. Jadi, 2 per 7 ditambah 4 per 7. Itu adalah 6 per 7. Begitu ya. Nah, kalau penyebutnya sama, ingat ya. Ini, kalau ininya sama. Yang di bagian bawah ini. Atau penyebutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Bagaimana kalau misalnya pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ini, 1 per 3 dengan 1 per 2. Penyebutnya berbeda, kan? Dan seperti yang tadi, sama-sama 7. Nah, ingat. Katanya ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Ingat ya. Cari KPK, kelipatan. Lalu sesuaikan pembilangnya. Ini adalah penyebutnya. 3 dan 2. Jadi, kita cari KPK-nya. KPK itu kelipatan. Kelipatan dari 3. Nah, 3 tambah 3, 6. Kemudian, 3 tambah 3 lagi. Oh, ini salah ya. Ini 9. Oh, maaf untuk ketikannya di 9. Jadi, kemudian kelipatan dari 2. 2. 2 tambah 2, 4. Tambah 2 lagi, 6. Tambah 2 lagi, 8. Jadi, kelipatannya. Ditambah-tambah 2. Sedangkan ini ditambah-tambah 3. Mana kelipatan persupukuan yang paling penting? Jadi, kelipatan mereka yang sama, yang paling kecil. Jadi, disini kita lihat, kalau 3, di bawah tidak ada 3. Kalau 6, ada ya, di bawah 6. Berarti, kelipatan mereka itu adalah, kelipatan persupukannya adalah 6. Maka, disini kita buat yang 1 per 3 itu, ini dia, 6. Kenapa 2 per 6? 3. 6 ini berapa? 3 kali berapa? 3 dikali 2, 6. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus 2. Ini maksudnya sesuaikan pembilangnya. Nah, disini pembilangnya 1. Berarti, 1 dikali 2, 2. Dia menjadi 2 per 6. Sedangkan yang 1 per 2, tadi kan kita ganti penyebutnya menjadi 6. 6 ini 2 kali berapa? Dikali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. Jadi, disini 1 dikali 3. Maka, 3. Jadi, setelah disamakan penyebutnya, Jadi, 2 per 6 ditambah 3 per 6. Selanjutnya bagaimana? Oke, selanjutnya begini. 1 per 3 ditambah 1 per 2. Tadi sudah dapat ya. Pembilangnya 2 per 6 ditambah 3. Baru bisa dijumlahkan setelah penyebutnya sama. Ingat, setelah penyebutnya sama, baru bisa dijumlahkan. Jadi, langsung 2 tambah 3 dikali. Berarti 5 per 6. Jadi, 1 per 3 ditambah 1 per 2 itu sama dengan 5 per 6. Begitu ya, anak-anak. Nah, coba kita lihat lagi contoh ini. Di sini, penyebutnya sama atau berbeda? Berbeda tentunya. Jadi, kalau berbeda, kita cari kelipatannya. Kita cari dulu kelipatan dari 15. Kita 15, 30, kemudian 45. Pokoknya ditambah-tambah 15. Nah, coba kita cari yang 10. Yang 10, kemudian 20. Karena ditambah-tambah 10 ya. Kemudian 30. Di sini sudah dapat kelipatan persekutuan terikutnya adalah 30. Jadi, langsung kita buat. Ini 30 ditambah 30. Ingat lagi, 15 kali berapa hasilnya 30? 15 kali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya dikali 2. Berarti 4 dikali 2, 8. Ini lagi. 30 ini 10 kali berapa? 10 dikali 3. Kalau penyebutnya dikali 3, pembilangnya dikali 3. 6 dikali 3, 8. 11. Lalu, setelah sama penyebutnya, baru kita jumlahkan. 8 ditambah 18. 26 per 30. Ini masih bisa kita kecilkan. Kita bagi, sama-sama kita bagi 2. Oke, sama-sama kita bagi 2. 26 dibagi 2. 13. 30 dibagi 2. 15. Lalu, hasil dari 4 per 15. 16 ditambah 6 per 10 adalah 13 per 15. Paham ya, anak-anak sampai sini? Nah, sekarang kita akan belajar pecahan kampuran. Kecahan kampuran itu adalah A, B per C. Yang seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan yang seperti ini, ada aturannya. Yang pertama katanya, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat ya, pecahan biasa adalah A per B. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Nah, kalau jika tidak, maka penyebutnya kedua pecahan dengan mencari KPK sama. Kalau tidak sama, kita cari KPK-nya. Kemudian, jumlahkan kedua pecahan. Baru kita sederhanakan. Kemudian, kemudian ubah lagi ke pecahan campuran. Oke, kita masuk ke contohnya. Di sini sudah ada contoh. 2, 1 per 3 ditambah 2 per 5. Ya, ini pecahan biasa, sedangkan ini pecahan campuran. Ingat, pecahan campurannya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Masih ingat, cara mengubah pecahan campuran adalah ini. Ini kita kalikan, kemudian kita jumlahkan ini. Oke, sekarang kita mulai. 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 1, 7. Berarti menjadi 7 per 3. Ditambah, ini tetap 2 per 5. Pas ya. Kemudian, karena penyebutnya ini belum sama, kita harus samakan. Kita cari dulu KPK-nya. 3, kemudian berapa lagi? 6, lalu 9, lalu 12, terus 15, dan seterusnya. Kemudian kalau yang 5, 5, 10, kemudian di 15. Nah, sudah ada. Ini sudah kelipatannya. Persekutuan yang paling kecil, 15. Oke, 15. Nah, 3 itu kali berapa hasilnya 15 ini? 3 dikali 5. Berarti kalau di bawah dikali 5, yang di atas juga dikali 5. Berarti 7 dikali 5, 35. Ini juga, 5 dikali berapa? 15. Dikali 2. Berarti ini, 5 dikali 3. Berarti yang di atas juga harus dikali 3. Berarti 2 kali 3, 6. Setelah sudah sama, penyebutnya baru kita bisa jumlahkan. 35 ditambah 6, 41. 41 per 15. Nah, setelah sudah menjadi pecahan biasa, kita harus kembalikan ke pecahan campuran. Gimana caranya? Caranya, masih ingat ya, waktu kelas 4, 41 kita bagi dengan 15. 15 kali berapa? Mendekati 41. 15 kali 2. Berarti 30, sisanya 11. Nah, ini akan tetap menjadi penyebut. dan ini menjadi bilangan bulat. Berarti menjadi 2, 11 yang sisa per 15 per ini. Paham ya sampai sini? Oke. Ini ada cara lain. Cara lainnya itu, kita pisahkan yang ini. bilangan bulatnya. Jadi yang kita tambahkan itu adalah yang ini. Tapi caranya tetap sama. Ini kita pisahkan. 1 per 3 ditambah 2 per 5. Ini tetap sama. Caranya adalah kita cari KPK-nya. Tadi tidak tahu ya, KPK-nya adalah 15. 3 kali berapa? 15. 3 dikali 5. Berarti 1 dikali 5. 5. 15 ini adalah 5 dikali 3. Berarti 2 dikali 3. Jadi hasilnya tetap sama kan? 2, 11 per 15. Nah, bagaimana kalau pecahan desimal? Letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Nilai tempat tahu ya. Ada puluhan, kesatuan, ada ratusan. Kemudian jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Tidak bersusun ke bawah, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Ya, contohnya langsung aja ini. ini 0,37 ditambah 0,5. Kita buat dulu, kita luruskan yang sebagai komanya. Ini kan 0,37. Kemudian 0,5. Baru kita jumlahkan. Ini tidak ada pasangannya, langsung aja. Jadi ditambah 0. ini 0,5 ini sama artinya juga dengan 0,50 ya. Oke, kemudian 3 ditambah 5, langsung turunkan aja. Berarti hasilnya adalah 0,87. Kalau misalnya gue beli 2. Ini kasih contoh lagi. 0,35 ditambah 2,1. Kira-kira sama dengan berat. Sama 0,35 ini koma ya. Bagi di sini dia. 2,1. Baru jumlahkan. turunkan 5. 3 ditambah 1. 4. 0 tambah 2. 2. Jangan lupa komanya. 2,4. 5. Gitu caranya. Ini juga ada contoh lagi. Oke, 0,15. Langsung aja penjualan ke bawah. Ini 0 koma. Kita luruskan. Ini 6. Lalu selanjutnya 4. Kemudian 2. Baru kita jumlahkan. Ini 2. 5 ditambah 4. 9. 1 ditambah 6. 7. Kemudian ini koma. Baru ini 0,7. 92. Kalau ini bagaimana? Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi, pecahannya campur. Di sini ada persen. Ingat, ini lambang persen. Kemudian ini ada pecahan biasa. Jadi, ada 2 cara. Yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Boleh. Karena ini ada pecahan biasa. Boleh kita samakan jadi pecahan biasa. Atau juga pecahan disamakan menjadi persen. Jadi, atau bentuk persen. Coba kita selesaikan dengan cara yang pertama. Pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Ya. Penyelesaiannya. Tadi kan kita samakan ke pecahan biasa. Berarti persennya yang kita ganti menjadi pecahan biasa. 25 persen itu sama artinya dengan 25. 25 persen itu sama artinya dengan 25 persen. Jadi, kita pecahan biasa. Karena ini bisa dibagi dengan 25. Maka langsung kita bagikan saja. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Jadi, 25 persen itu sama artinya dengan 1 per 4. Nah. Lalu, kita masukkan ke penjumlahan. Tadi 25 persen itu tambah dengan 1 per 4. Kemudian ditambah 1 per 2. Ingat. Kalau dia belum sama penyebutnya. Kita samakan dulu dengan mencari KPK. 4, 8. Bukan KPK-nya ya. Kemudian 2. 4. Kemudian 6. Ini sudah ada. Ini 4 KPK-nya. Langsung saja 4. Ini karena sama-sama 4. Berarti ini langsung 1. Sedangkan ini 4. 4 itu 2 kali berapa? 2 kali 2. Misalnya harus 1 kali 2. Jadinya 2 per 4. Langsung saja 1 per... Nah, 1 ditambah 2 itu 3. Jadi, 3 per 4. Hasilnya seperti ini. Ini kalau kita buat kepecahan biasa. Bagaimana kalau kita buat kepecahan bentuknya persen? Nah, yang ini yang pecahan biasa kali yang kita buat menjadi persen. Dengan kita kali 100 persen. Maka, 100 kali per 2 itu 50 persen. 50 persen. Sudah. Jadi, ini 25 persen tetap. 1 per 2 itu 50 persen. Langsung menghasilkan 75 persen. Ya, sampai sini saja pelajaran kita anak-anak. Semoga kamu mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, kamu boleh mengulangi video ini kembali. Dan boleh bertanya kepada guru kami. Selamat belajar. Terima kasih telah menonton!